KPU Menado melaksanakan rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Menado. Rapat yang dipimpin Ketua KPU Menado Sandai Rompas ini menetapkan PDIP sebagai parpol dengan kursi terbanyak yakni 10 kursi. Disusul partai Demokrat 6 kursi dan partai Nasdem beserta partai Golkar masing-masing 5 kursi. Sementara untuk calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak adalah caleg PDIP, Alcedodo Kambay dengan rahian 4 ribu lebih suara di Dapil Singkil, Mampanget. Setelah tahapan pleno ini KPU kini menunggu tiap calon terpilih untuk memasukkan laporan formulir laporan harta kekayaan penyelenggaran negara. Pemasukan LHKPN ini menjadi syarat wajib anggota DPRD sebelum resmi dilantik sebagai wakil rakyat. Dua yang ditetapkan kan, pertama perolehan jumlah kursi tiap partai dan yang kedua nama-nama yang terpilih. Semua itu jika mencermati proses semuanya lancar. Kami menunggu LHKPN dari caleg terpilih berharap itu dimasukkan hari ini selambat-lambatnya hari Senin walaupun dalam aturan boleh 7 hari. Pelantikan anggota DPRD Manado periode 2019-2024 ini dicatwalkan berlangsung pada 14 Agustus mendatang. Yongkel Onda Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.